Intro Serapan kur sampai hari ini Sejak Januari kemarin Sudah sama atau lebih tinggi dibanding tahun lalu 85 triliun Subsektor tanaman pangan sudah 23 triliun lebih ya Padinya 16 triliun Jagung hampir 4 triliun Dan komoditas-komoditas lain sisanya Itu ada singkong, kedele Ada ubi, kayu itu juga tinggi Kurnya serapannya dan kostraling Penggilingan juga bagus Datang ke kantor cabang Ajukan kredit kur Persyaratannya dipenuhi Supaya dapat Konsepnya, bisnisnya, kelayakannya disusun dulu Habis itu kita cari sumber pendananya Bareng-bareng dari kredit kur Kredit usaha rakyat Yang bunganya murah Sampai 100 juta tanpa agunan Dan sistemnya bisa yarnen dan sebagainya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!